Di Kotlin itu ada var, ada val, atau ada mutable variable dan juga ada immutable variable Atau variable yang bisa diubah nilainya dan yang tidak bisa diubah, yang dia itu statis Atau mungkin lebih tepatnya bilang nilai itu memang tidak perlu berubah Misalkan kayak base url misalkan, misalkan kayak nama aplikasi ya itu kan tidak perlu diubah ya Nah untuk var dia adalah mutable, maka dia bisa diubah Kalau kita perlu sebuah variable yang bisa diubah maka gunakan var Misalkan kita buat di atas sini ya, di atasnya on create kita buat var nama Sama dengan irsyad misalkan Kemudian kita buat lagi di sini nama sama dengan joko Nah itu boleh, jadi tidak ada tanda error ya Kalau kayak gini tidak ada tanda error Nah coba var ini, kalau var tadi dia termasuk mutable atau variable yang bisa diubah ya Coba kita ubah menggunakan val, val adalah immutable variable atau variable yang tidak bisa diubah Gunakan val, nah maka di sini namanya jadi merah Val cannot be reassigned, jadi tidak bisa dimodifikasi maksudnya gitu Jadi kalau variable yang perlu diubah, maka gunakan var Kalau variable itu tidak perlu diubah seperti nama aplikasi misalkan ya tidak perlu Maka gunakan val, maka setiap memanggil nama aplikasi cukup dipanggil saja Tidak perlu lakukan edit, tidak perlu lakukan update untuk nama aplikasi Nah cara menggunakannya, ya sama seperti tadi misalkan var nama irsyad Kemudian pada on create dia diubah lagi menjadi joko Nah coba kita tampilkan dia menggunakan toast toast, this, nama, kemudian toast, pakai long ya, agak lama gitu .show, kita jalankan sekarang aplikasinya Nah kita sudah miliki nama joko ya, kalau di run lagi gunakan yang di sini apply change Jadi dia cuma menrun perubahan Kalau teman-teman pakai yang hijau, dia run project Maka project di build dari awal Kalau yang ini cuma menjalankan apa yang baru saja diubah Nah gitu ya Jadi tidak terlalu berat Nah maka nilai yang muncul Oh sudah ya, karena tidak ada perubahan maka tidak muncul Maka kalau mau di run sekali lagi, kita gunakan run project Nah joko karena di on create tadi variable namanya diubah Nah kan gitu Jadi kalau diubah lagi, misalkan nama jadi budi Ini kan berubah, jadi pakai yang ini ya Nah itu bisa berubah menjadi budi Kalau kita gunakan file, nah berarti kita tidak bisa pakai ini lagi Jadi nilainya tetap yang ini, tetap irsad namanya Nah kita run Nah hasilnya adalah irsad Kemudian untuk, ini dihapus dulu ya Dihapus Kemudian ini kita ubah menjadi var lagi Nah kalau kita menggunakan var atau file Terus kemudian diberikan nama gitu ya Nama, kemudian namanya irsad gitu kan Nah dia otomatis berubah menjadi text Atau kalau tipe data, kita tahunya dia adalah string Nah maka otomatis dia menjadi string gitu kan Tapi kalau mau diubah lagi misalkan Berubah menjadi 1, 2, 3 Maka dia otomatis sudah menjadi integer Nah jadi kita tidak perlu memberikan apapun Tapi beda lagi kalau kita memberikan penegasan Memberikan tipe data pada variable nama Nah caranya adalah Titik 2 Kemudian kita tambahkan disini string Maka kalau kita mau pakai nama Dia harus string Jadi kayak gitu ya Nah irsad Kalau seperti ini baru bisa Kalau kita tidak berikan apapun disini Misalkan kita pakai nama 1, 2, 3 Tapi untuk menampilkannya disini Kita harus gunakan To string Karena untuk menampilkan pesan Kita perlu format text Atau tipe data Text ya Jadi perlu to string Jadi kira-kira gambarannya seperti itu Jadi untuk Kalau kita memang mau pakai nama itu String Untuk huruf Untuk kalimat Atau kata-kata Kita berikan String Jadi baru disini dia Harus menggunakan Text Atau Double quote Irsad Baru misalkan Kalau kita memang butuh angka Ya kita buat variable baru Umur misalkan Terus 20 Eh disini Integer dulu Sama dengan 20 Nah baru ini untuk Integernya Baru disini Kita buat Nama Plus Umur To string Kayak gitu ya Atau Kalau teman-teman Mau Biasanya kan Kita kayak gini ya Buat text Nama Saya Adalah Plus Nah seharusnya kan Kayak gini Tapi Di kotlin Juga kita bisa Pakai kayak gini Pakai dollar Dollar Kemudian ditambahin Nama Nah begitu pun dengan Umur Dan Umur saya Nah disini Pakai dollar Kemudian dipaste Nah kalau sudah Di dalam Sebuah text Maka kita tidak perlu Lagi to string Maka otomatis Umur tadi Langsung di convert Oleh kotlin Menjadi Text Coba kita run Nama saya adalah Irsa Dan umur saya 20 Nah jadi Kalau dimasukkan Kedalam text Menggunakan dollar Maka To stringnya Tidak perlu Kalau ditaruh di luar Kita Pakai To string Oke Untuk Far dan File Gambaran besarnya Seperti itu Saya kira Sudah cukup Nanti Pengetahuan Untuk mutable Dan immutable Variable ini Untuk membuat Project sederhana Setelah ini Terima kasih